Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Seperti biasa bareng saya Bagas Pegani Dan saya sendiri aja Kali ini Kreative bakal bahas salah satu film mahakarya yang diciptain sama Joko Anwar Buat kalian yang tau Joko Anwar yang nyutradain film Gundala, Perempuan Tanah Janam, sama Pengabdi Setan Mungkin kalian belum pernah denger film ini Film ini itu film keluaran tahun 2009 Udah cukup lama kan Film ini berjudul Pintu Terlarang atau Forbidden Door Jadi film ini itu bercerita tentang pematung yang bernama Gambir Nah si Gambir ini adalah pematung yang di film ini diceritakan sangat-sangat sukses Bahkan dia memiliki sebuah pameran yang intinya patung dia doang Dan itu tuh diisi sama orang-orang kaya Yang ikut pameran itu semuanya orang-orang kaya Kelihatan dia pakai baju yang rapi Terus si Gambir ini punya istri yang cantik banget namanya Talida Dan dia itu juga didukung sama temen-temennya si Dadung sama si satunya lagi si Ryo sama Kojimi Kojimi ini adalah seorang pengusaha Salah satu pengusaha dibalik suksesnya si karir si Gambir ini Jadi si Kojimi itu bisa dibilang sebagai sponsor lah Sponsor atau supporter Ini tuh jadi kayak flashback Jadi dulu ceritanya itu si Talida itu ternyata pernah hamil Sebelum sama si Gambir ini Dan awalnya tuh gara-gara si Talida gak mau punya anak Akhirnya digugurin Nah disini tuh udah mulai ada scene yang nyeremin Soalnya waktu di rumah sakit aborsi Gambir ini ketemu sama bapak-bapak yang ternyata Dia itu udah beberapa kali melakukan aborsi Dan si bapak-bapak ini cerita ke Gambir Kalau rasanya tuh menyenangkan Jadi ngaborsi bayi itu rasanya menyenangkan Bayangin sesaiko apakah tuh bapak-bapak Lanjut, setelah itu kan si Janin hasil hubungan gelapnya si Talida itu dibawa ke rumah Dan si Talida tuh kayak freak banget gitu loh Aneh-aneh Anehnya tuh disini gara-gara si Talida minta Janin hasil aborsinya itu dijadiin patung Jadi ada model patung yang kayak signaturnya punya si Gambir Jadi patung ibu-ibu hamil, wanita hamil Dan dia nanemin Janinnya itu yang hasil aborsi Itu dimasukin ke dalam perut patung Jadi dipatung terus ada Janinnya Jadi makanya gak heran kalau patung hasil karya si Gambir itu kelihatan banget Kayak live ya Emang seharusnya ada sesuatu yang hidup disitu Tapi dia aborsi Dan itu yang menyebabkan si Gambir jadi pematung yang sangat-sangat terkenal dan sukses Lanjut Nah setelah itu Dia kan bikin patung lagi, bikin patung lagi Dan dia itu selama ini bikin patung tuh pakai cara yang seperti itu Jadi dia bikin patung Terus ngambil bayi di rumah sakit aborsi Terus jadiin patung Selalu seperti itu Sampai akhirnya si Gambir itu ngerasa Entah bosen, entah stres, entah gimana Dia berhenti bikin patung yang ada Janinnya Tapi disini kok Jimmy tahu dan bilang ke Gambir Kalau dia gak mau bikin patung yang ada Janinnya lagi Dia bakal laporin itu semua ke polisi Jadi dengan terpaksa si Gambir akhirnya bikin patung yang seperti itu lagi Dia bikin patung tapi soalnya pikiran si Gambir tuh gak tenang gitu loh Bikin patungnya gitu Ditambah setiap ada pameran Dia tuh selalu dengerin omongan orang lain yang jelek tentang si Gambir Jadi di Gambir itu punya pikiran sendiri Terus ada salah satu scene Dia tuh lagi main Terus dia nemu tulisan Tolong saya Di tas tenisnya dia Waktu main tenis Ada tulisan tolong saya Terus dia ngeliat anak kecil Yang waktu dia kejar tuh langsung kabur Terus ada tulisan Di sebuah tubuh itu ada tulisannya Tolong saya juga Dan ada salah satu tulisan Hero Sase Nah ini Hero Sase tuh jadi kunci di film ini Jadi Di si Gambir itu Di scene film itu Dia melihat Ada rumah Bukan rumah sih Gedung Ada tulisannya Hero Sase Dan dia masuk Tapi gak bisa Dilarang Sama resepsionis yang gak boleh Kalau misalnya mau jadi anggota Hero Sase Harus direkrut sama anggota lain dari Hero Sase Terus Dia ketemu sama si Dadung Yang diperankan sama Aryo Bayu Dan ternyata Si Dadung ini adalah salah satu anggota dari Hero Sase tersebut Si Gambir bingung dong Kok Dia bisa sih masuk situ Akhirnya dia penasaran Pengen masuk Ketika dia daftar Peraturan di klub Hero Sase itu cuma satu Tidak boleh ada pertanyaan Nah setelah resmi jadi anggota Si Gambir itu dibawa ke sebuah ruangan Itu isinya ruangan biasa Ada kursi Terus ada TV Dan itu ada buku menu Dan ternyata TV itu menyiarkan Hal-hal yang mengerikan Kayak ada contohnya Ada anak yang disiksa Disitu ada anak yang disiksa Yang anak kecil yang tadi Si Gambir kejar Ternyata ada di TV itu Ada di layar itu Terus ada juga Anak yang diperkosa Ada anak yang ngejahit Tangannya sendiri gitu loh Jadi serem banget Jadi situ Kalau bisa aku bilang Hero Sase itu Klubnya orang-orang Psycho yang suka nonton Siksaan-siksaan kayak gitu Terus kan Si Gambir shock kan Terus ngubungin Dadung Ini maksudnya apaan sih Kok kayak gini Kok klubnya kacau banget Si Dadung bilang Ini tuh justru Hiburan buat kita Kita tuh Tidak pernah dapet Akses yang kayak gini gitu loh Kita gak bisa Lihat orang-orang yang kayak gini Ini tuh seru men Ini tuh seru Kata-kata si Dadung Seperti itu Tapi kan si Gambir Jadi kayak Apaan ya Rosasi klub apaan Ternyata isinya kayak gini Dia tuh makin kepikiran Sama sih Anak kecil yang Nulis tolong saya itu Terus Si Gambir tuh Lemu Di bawah Tanahnya Di basementnya dia Ada satu pintu rahasia Marnanya merah Dan itu udah ditutup Dari Bawahnya udah ditutup lama Udah ketutupan lemari Dan sebagainya Akhirnya si Si itu kan Mencoba nih Ngambil kapak Buat buka Tapi si Istrinya Itu tuh dateng Kalau kamu buka Aku bakal sedih Akhirnya si Gambir Minta maaf Akhirnya gak Gak buka-buka pintu itu lagi Nah terus Dia dateng ke Herosase lagi Terus lihat di buku menunya Ternyata ada Nama istrinya disitu Dia penasaran Dia buka Dia buka Cainnya itu Terus di dalamnya Ada video Istri selagi ngobrol Sama ibunya Dan Kamu tau ya Apa yang dibicarain Ibunya nyuruh si istrinya Buat hamil Dari si Dadung Wow Ngerikan Jadi ya kalian tau lah Gimana caranya dapet anak Akhirnya si Dadung Sama si istrinya Gambir Mantap-mantap Dan Dan disini Yang bikin Jadi si Gambir itu Akhirnya Ngeliat scene Si anak kecil lagi Dan dia itu Ngebunuh orang tuanya Jadi anak kecil yang Minta tolong sama si Gambir itu Di dalam TV Itu disiksa Hasil siksaan orang tuanya Jadi dia ngebunuh orang tuanya Terus bunuh diri Terus si Gambir kan Wah makin stres Akhirnya dia punya rencana Udah ngeliat anak kecil Bunuh orang tuanya Terus bunuh diri Terus si istrinya Selingkuh sama temennya sendiri Akhirnya pada malam Natal Si Gambir itu ngadain pesta Dia ngundang semua temen-temennya Termasuk Koh Jimmy Setelah dia minum Dia nyiapin minuman Wine Tapi udah dikasih obat Dia tuh bilang Waktu sebelum mereka mulai makan Makanan minum-minum itu Si Gambir bilang Dia tuh merasa menjadi Orang yang paling Beruntung di dunia Punya ibu yang Perhatian Istri yang cantik Terus temen-temen yang selalu Ngedukung Habis itu Dia merayakan itu Ternyata racun yang dikasih itu Bikin mereka lumpuh Akhirnya si Gambir tuh Mulai dah Gorok kepalanya si Koh Jimmy Habis itu Temennya si Dadung Udah digorok Terus matanya tuh Ditancepin ke gelas Pokoknya yang paling sadis itu Kalau ibunya Kepalanya dimasukin ke sup Sampai meninggal Terus Yang buat istrinya Dia ditembak Dan dia tuh si Gambir Ternyata masih penasaran Sama si pintu yang terlarang itu Yang pintu yang terlarang Yang dibawa itu Akhirnya dia buka Dia buka Nah waktu yang Udah masuk itu Dia ngeliat Scene-nya tuh udah ganti Jadi scene yang setelah Buka pintu itu Dia jadi masuk ke rumah Rumah dimana Anak kecil yang tadi Yang udah diceritain Udah ngebunuhi orang tuanya itu Ternyata dia tuh disitu Ternyata dia tuh stress Dia teriak Habis itu Ganti scene gitu loh Dan ternyata si Gambir itu Adalah salah satu pasien Di rumah sakit jiwa Jadi selama ini Kehidupan dia Yang punya istri Punya orang tua Punya temen Itu semuanya fiktif Semuanya tuh hayalan Yang disini tuh yang bikin Bikin kita main blow banget gitu loh Jadi kayak gini Jadi si kehidupan Kehidupan aslinya itu Si Gambir adalah Anak yang trauma Gara-gara disiksa Sama orang tuanya Dan Gimana caranya itu Dia Bisa masuk ke dalam Rumah sakit jiwa Dan ternyata Si istrinya Si teman-temannya itu Semuanya adalah Dokter dan perawat Di rumah sakit jiwa itu Dan rumah sakit jiwa itu Bernama Hero Sase Jadi selama ini tuh Dia bikin Kayak Dunia impiannya dia itu Buat lari dari Kehidupan nyatanya dia Dan di akhir scene Setelah kredit film Itu ada muncul lagi Dia tuh sebagai pastor Dan Filmnya Tamat Buat kalian yang belum nonton Wajib banget nonton Karena film ini tuh Menurut aku Bener-bener Masterpiece-nya sih Joko Ananwar Itu menurutku loh ya Menurutku itu Lebih bagus daripada sih Pangal di setan Gudala Apa Perempuan Tanah Jalanam Itu lah Kalau itu menurutku Itu menurut pendapat pribadiku Soalnya Filmnya itu Jalan ceritanya bagus Dan di akhir juga Kita disugin sama Mindblow yang bikin kita Kok bisa sih Sampai mikir Kok bisa sih Kayak gitu Nah itu dia Review film Pintu Terlarang Rilisan 2009 Yang karya Joko Ananwar Yang menurutku tuh Masterpiece banget Nah buat kalian yang belum Subscribe Subscribe channel ini Dan nyalain loncengnya Like video ini Share ke semua Social media kalian Kalau kalian mau Ada undek-undek Bisa tulis di komen Sampai jumpa Di video kita berikutnya Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.